Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita senang kiasa dalam keadaan sehat dan bahagia disertai riba Allah SWT Hari ini kita akan membahas tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan yang akan dibagi dalam beberapa video Mari kita lafazkan basmalah sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Kontrol diri atau mujahadah an-nafs dan berprasangka baik atau yang sering disebut dengan khusmizon yang merupakan lawan kata dari suuzon atau berprasangka buruk terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Berikut kita dengarkan ayatnya Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah dari prasangka Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah maha penerima tobat dan penyayang Berikut adalah penjelasan tajwid surah Al-Hujurat ayat 12 Terima kasih telah menonton! Sebab turunnya surah Al-Hujurat ayat 12 adalah Diliwayatkan oleh Ibnu Mumzir yang bersumber dari Ibnu Zurai Bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi Yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya Maka turunlah ayat ini Yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Terkandung larangan untuk berprasangka buruk kepada orang lain Berbuat tajasus dan gibah Tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain Dan gibah berarti menggunjing orang lain Prasangka buruk dilarang karena prasangka buruk adalah sesuatu sikap atau bodi pekerti Yang tidak berdasar pada fakta yang tepat Seperti tidak bijak ketika membaca berita di media yang memberitakan kejelekan orang lain Padahal kita diingatkan untuk menjauhi prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain Sebaliknya kita diperintahkan untuk menyibukkan dengan mencari kesalahan dan keburukan diri kita sendiri Agar kita dapat berintropeksi diri terhadap kekurangan kita Tentu saja agar kita memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita Perhatikan sabda Nabi berikut ini yang artinya Dari Al-Araj ia berkata Abu Hurairah berkata Satu warisan dari Nabi SAW Beliau bersabda Jauhilah oleh kalian prasangka Sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain Jangan pula saling menebar kebencian Dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara Dalam hadis lain dari Abu Hurairah RA Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Tahukah kalian apakah gibah itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Nabi berkata Yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu Nabi ditanya Bagaimanakah pendapat anda jika itu memang benar? Apa adanya? Nabi menjawab Kalau memang sebenarnya begitu Berarti engkau telah menggibahinya Tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar Maka berarti engkau telah berdusta atasnya Hadis riwayat muslim Hadis tersebut menjelaskan bahwa gibah adalah Menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya Dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan Dapat juga dikatakan bahwa gibah adalah Membicarakan dan menyebutkan kejelekan orang lain Tentu tidak ada satu orang pun Yang senang dibicarakan oleh orang lain Orang yang melakukan gibah Tidak berniat untuk mencari kebenaran Tetapi hanya untuk sekedar melampiaskan Dan memuaskan hawa naksu Untuk membicarakan kejelekan orang lain Dengan naksud mempermalukan seseorang di hadapan orang lain Dan seseorang yang melakukan gibah Berarti memiliki sifat takabur Merasa dirinya lebih hebat dari orang lain Di antara penyebab utama perasaan kaburuk Mencari kesalahan orang lain Dan gibah adalah adanya kebencian Atau sakit hati terhadap orang tersebut Oleh karena itu Perilaku ini harus dijauhi Karena walaupun kejelekan tersebut memang sebuah kenyataan Tetapi hal ini sangat berbahaya Dan bisa menjadi fitnah Terima kasih telah menonton!